Nah, ini dari tadi kan nunggu internet, supaya bisa live Itu kalau bisa, jadi ini saya mau kasih lihat Inilah kalau kita lewat pinggir pantai Ini namanya lewat jalan Ventura Kita melewati pinggir pantai untuk perjalanan ke San Francisco Nah, sebelah kiri ini Lautan Pasifik Nah, tadi kita udah lewatin Hollywood, lewatin Malibu Nah, ini sambungannya Malibu nih Daerah Ventura namanya Nanti di depan sana Santa Barbara Santa Barbara, tapi Indonesia juga Santa Barbara Oke, ini pemandangannya Nah, kalau di film-film, nah ini jalan sering buat film Sering buat jalanan untuk film Rumahan pinggir pantai Rumahan pinggir pantai Ini malah hal, loh Segini itu kalau pinggir pantai, ini malah hal Ini jalan alternatif lain yang lelucu San Francisco Biasanya kita lewat VW5 Tapi kali ini kita lewat pinggir pantai Namanya Ventura Kalau di Jawa adanya Ventura Pantai Pantai Utara Iya kan Pantai Utara Pantai Utara Laut dan gunung Kita kelihatin kayak gini di mana ya Di itu ya, di Palu juga kayak gini ya Yang mau menuju ke Donggalang Masa ada bagaimana sih Pinggir pantainya bagus ya Ditorang gitu ya Pilih-pilih gitu Sebenarnya Indonesia banyak loh pantai yang bagus-bagus Kalau ditetap rapi dan cantik Palu kalau nggak salah juga pinggir pantainya udah gitu Gunungnya tinggi begini juga ya Palu Sebelah pilih itu Lautan Pasifik Yang nyambung ke Indonesia Hawa itu Indonesia Lautan Pasifik Ini lagi ada perbaikan jalan Jadi jalanannya Jalanan mereka ini Yang perlawanan arah sebelah sana Lagi kita perbaikan Jadi jalanannya kayak gini Ini dia dekat Dia dekat Ini gimana loh pantai Kita harus beli Kasih seluas Sampundra Sebenarnya istri ini tuh Sampundra Pasifik Jadi kita dituntut Tuhan tuh Punya kasih yang besar Terhadap sesama Bahkan terhadap musuh kita Kita harus mengasihi Sekalipun kesal Nyebelin Kita harus mengasihi Karena mengasihi itu Mengangkudi itu Bukan untuk mereka Untuk Self feeling kita Untuk menyembuhkan kita Tuhan tuh luar biasa ya Semua sengguh dari penyakit Ampuni Jangan ada redak Jangan ada kebencian Jangan ada kemarahan Benar ya Iya kan Kita mengampuni tuh Bukan untuk orang yang diampuni loh Kita mengampuni Untuk diri kita sendiri Untuk kesembuhan kita Jadi Waktu kita mengampuni Kita Tidak Tidak larut dalam kemarahan Disitulah kesembuhan Untuk rohani kita Semakin Di 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 Jadi Jangan marah Boleh kecewa Tapi Jangan berlarut-larut Biarin aja Kalau kita berlarut-larut Justru kita gak akan sembuh-sembuh Penyakit kita gak akan sembuh-sembuh Yang ada Dedam Sekitar hati Benci Biarin aja Justru itu Tuhan bilang Mengampuni Supaya Tidak ada lagi Denam Tidak ada sekitar hati Kita disembuhkan Otomatis Kita sembuh Gitu Ya Ngomong-ngomong Jadi Anggurin lagi Harus punya Yang kasih Harus punya hati Seluas Samudera Engdak Gede banget kan Lautnya Cep Cep Apa aku sih ya Ada makan yang Apa aku sih Terima kasih. 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 Cuma 5-6 jam Kita tuh bisa sampai San Francisco 8 jam 9 jam gara-gara sama anak-anak Makanya zaman dulu Waktu dulu dulu ya perintisan pertama Kali San Francisco Kita tuh berangkat subuh-subuh Ingat gak Dedy? Pagi-pagi Dedy Udah packing, udah pergi Sabtu pagi Terus Minggu pagi kadang-kadang ya Minggu subuh ya, kita kadang-kadang gak nginep ya Minggu subuh Abis itu pulangnya Saat abis kebaktian langsung pulang Anak-anak tidur di mobil Dan Sampai rumah tuh bisa jam 3 pagi Yang kemudian Abis jam 3 pagi Mereka harus sekolah jam 6 pagi Bayangin mereka tidur cuman di mobil Di mobil Seperti kan sarden Kadang-kadang mereka gak mandi Langsung ke sekolah Besokan ya Hari Senin ya Itu perjuangan Makanya saya Sebenernya kalau inget-inget Perintisan San Francisco Itu saya sangat berterima kasih Sama anak-anak saya Mereka begitu pengertian Mau gitu Diajak sampai Sampai itu tuh Perjuangan juga loh Buat mereka loh Karena kan Gak nyaman Kita aja Perjalanan jauh gak nyaman Apalagi anak-anak kecil ya Jaman dulu ya Tapi mereka Nurut Pagi-pagi harus bangun Ke sekolah Gak mau Mereka Padahal kita udah bilang Gak usah sekolah deh Mereka enggak Enggak mami Mau Perfect attendance Jadinya dia Gak mau lewatin sekolah Walaupun sampai rumah jam 2 Jam 3 pagi Kadang jam 4 pagi Jam 7 Mereka udah bangun Ke sekolah loh Ingat ya Dedy Kita ngantuk-ngantuk Ngantari mereka Tapi mereka semangat Ke sekolah Luar biasa Makanya San Francisco tuh Ada tuh Ada peranan Anak-anak saya juga Kalau mereka Gak korporatif Dengan kita Mungkin gak akan jadi San Francisco Bener ya Kalau mereka gak Mengorbankan Dirinya dia Untuk ikut Dadinya Merintis jemaat Gak jadi Jemaat sana Jadi ada Andil juga Anak-anak saya Kadang-kadang Saya ngeliat Luar biasa ya Tuhan Ijinkan Anak-anak itu Dari pertamanya Komplain Lama-lama Jadi biasa Akhirnya Ya sudah Berjalan Dengan Ini Waktunya Ya puji Tuhan lah Ya sekarang Tuhan Tidak Mereka hidup Dalam Tuhan Dipihara Tuhan Luar biasa deh Secara manusia sih Gak mau kali ya Jauh Ya kan Jadi Ya kan Iya Secara badan Ingat dulu di jalan juga Sepernah kehabisan bensin Anak kabut Kabut tebel Bawa anak lima Waduh Perjualan luar biasa Ini kita cari makan dulu Kamu minum ya Cari makan Sarut Jadi Terima kasih Nggak sama anak-anak Oh iya Thanks so much Iya Itu Anak-anak saya itu Luar biasa Thank you Great Eka Blasti Growl Veta Tough itu Saya Thank you so much Dan thank you juga Untuk isi saya Nita Great Eka Veta Blasti Growl Ya bayangin Dua minggu sekali loh Pergi loh Iya kan Kesalahan saya itu Dua minggu sekali Anak itu dibama Wah biasa dulu loh Perintisan Tapi itu ya Yang Yang anugerahnya itu Tuhan pelihara Anak-anak kita sehat Nggak pernah sakit ya Sakit berat ya Nggak pernah ya Kecuali Cuma serangan panas Tinggi Tinggi Gitu kayak Growl Gitu kayak Waktu perintisan San Francisco Pertama-tama Growl Panas Terus ya Enggak Setiap kali kita ke San Francisco Dia panas tinggi Itu Growl Luar biasa Luar biasa sekarang Akhirnya cuma kita berdua Dedy pergi ke SR Kesehatan 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 yang juga dipelihara Luar biasa Jadi Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Rauh kudus yang memberi kekuatan Dan menopeng Dan menopeng Dan menjaga Dan menopeng Dan menopeng Tiada lelah Bekerja bersamamu Tuhan Yang selalu mencukupkan Akan segalanya Ratakan tanah bergelomba Timurlah tanah yang berlomba Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Ratakan tanah bergelomba Timurlah tanah yang berlomba Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Kalau ingat lagu itu ya Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Rauh kudus yang memberi kekuatan Yang mengajar dan menopeng Tiada lelah Bekerja bersamamu Tuhan Tak selalu mencukupkan Akan segalanya Biasa ya Kalau ini Kalau kita hidup dalam Tuhan Tuhan tetap perihara Kadang-kadang kita melihat Oh gini ya Tuhan Hidupnya begini Capek banget Kenapa harus begini Kenapa harus begitu Kadang-kadang Ada pertimbur pertanyaan begitu Tapi Saya gak pernah ucapkan Karena Apa yang kita ucapkan Itu akan yang terjadi Jadi lebih baik Diam aja Jangan komplain Begitu kita udah mulai rasa Aduh Kenapa begini Ya udah langsung Eh dalam nama Isus Gitu Sebagai manusia kan Bukan orang super Ya kan jadi Bener gak? Kadang-kadang Aduh Tuhan Jauh begini Tuhan mendingan gue tidur di rumah Gitu kan Mendingan do something di rumah Ngapain gitu Iya Kalau jemaatnya baik-baik Puji Tuhan Dulu-dulu Ada yang komplain Ada yang ini Ada yang Aduh sakit kepala dia Udah perjuangannya Kayak begitu Masih juga Ada yang begini Ada yang komplain Ada yang Fitnah Ada yang Gosipin Waduh Berkecamuk semua Tapi itu Tuhan kita ya Dia memberi kekuatan Kepada orang yang Mau melayani dia ya Melayani itu sebenarnya untuk apa sih Pak Pendeta? Melayani dan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib saudara Jadi kita memberikan itu baik Dan kita tidak perlu mengaku Kita tidak perlu pusing dengan apa yang ada Melakukan sudah selalu dengan sungai cinta Tuhan mati di atas kayu salibu Karena sungai cinta untuk menemukan dosa-dosa Kuat manusia yang berdosa Ya lebih menderita lebih dari kita Ya Allah dihina kita ada seberapa dibanding dan kita berusaha mencucukkan darah Yesus lu sudah mencucukkan darahnya Hmm Makanya dari itu Bersyukurlah kalau kita bukan hanya dipanggil tapi dipilih oleh Tuhan menjadi anaknya Orang-orang yang harus melayani Tuhan dengan resiko kondisial dengan apa yang ada Tetaplah bersyukur Tetaplah berhadap kepada Tuhan Tetap berada hati Takut-takut Tuhan ada dengan Tuhan So, apa yang kita lakukan semua ini pasti tidak berarti tidak dapat Tuhan dipasuk Hindu Dan saya thank God Apapun yang terjadi Baik tidak baik Apapun Bagaimana keadaannya Percayalah kalau sesuatunya baik adanya Tuhan itu baik Bapak yang baik Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri Tetapi dia Mengasih anak-anaknya Semuanya Asal kita mau diatur Asal kita mau Mencuti hukum dan peraturannya Maka berkat itu akan datang sana sendiri Haleluya Amin Jadi begitu Sekalipun Itulah arti pelayanan Ada orang pikir pelayanan Karena Kenapa kita harus melayani Karena kita bisa Nah itu salah besar ya Ada orang melayani oh karena saya bisa main musik Oh saya melayani karena saya bisa menyanyi Oh saya melayani karena saya bisa Apa Jadi asyar gitu Karena kemampuan Oh saya melayani karena saya bisa berkota Nah itu yang menurut saya itu kurang tepat Betul gak Seperti Pak Rudy bilang tadi Melayani bukan karena kita bisa Tetapi melayani karena kita Itu tanda berterima kasih kita sama Tuhan Ya kan Ya kan Yes Tanda kita berterima kasih pada Tuhan Dengan cara melayani dia Ya Karena dia sudah lebih dahulu melayani kita Gitu ya Oke baiklah saudara kita sudah memasuki Santa Barbara Santa Barbara Matanya juga bagus di Santa Barbara Karena Bapak kalau mau foto segera dari sini aja Bisa mencari Bisa mencari Bisa mencari Newport Beach Newport Beach Newport Beach Nah gitu Jadi tetaplah setia Pelayanan Kalau kita pelayanan Hanya melihat tempat Melihat Apa Situasi Berdasarkan situasi itu Namanya pelayanan Kehendak sendiri Bukan pelayanan Dari Tuhan Kenapa Kalau kita melayani Tuhan Kita gak akan Gak akan Gampang kecewa Iya gak Iya Pak Iya Kita gak akan Gampang kecewa Dengan benturan yang ada Oke Kita pasti Berbenturan dengan manusia Tapi Ukurannya Sampai dimana Pelayanan Pelayanan kita itu Arti pelayanan kita itu Makna pelayanan kita itu Dibuktikan dari apa Ketangguhan kita Bahwa kita melayani Bukan manusianya Tuhan Kalau kita melayani manusianya Kita kena gempuran dengan manusia juga Atau pekerja Atau pekerja Mungkin sama jemaat Kita akan mundur Tapi kalau kita melayani Tuhan Ada gempuran dengan jemaat Atau gemparan dengan Sesama pekerja Atau sesama jemaat Kita tetep Tegar dan teguh melayani Tuhan Bisa dilihat Pelayanan yang benar Yang murni Itu pelayanan yang tidak melihat manusia Tetapi melihat Dia Kita melayani Melayani Tuhan Kita pelayanan yang murni itu Tidak melihat Susah dan beratnya Tantangan Atau Susah dan beratnya Apa namanya Susah dan beratnya Rintangan yang ada Atau susah beratnya Jalan yang harus kita jalani Tetapi Pelayanan yang murni adalah Pelayani Tuhan Apapun jalan yang harus kita lalui Ya kan? Ya Sekalipun keluar uang Keluar uang Kita tidak akan berhitungan Dengan keluar uang bensin sekian Waktu kita sekian Gitu Kita tidak akan berukur ke situ Kalau kita melayani dengan murni Tapi kalau kita melayani dengan Kedagingan kita Dengan karena keinginan kita Melayani karena kita bisa Karena kita mampu Kita pasti akan berukur Aduh kalau ke sana Bensinnya berapa ya? Apalagi sekarang dengan dolar 7 dolar Pakai duit misalkan Pakai duit sendiri lagi misalkan gitu Totalnya berapa ya? Atau segala macem Kita tidak akan sampai Ukurannya sampai ke situ Gitu Jadi kalau saudara melayani Bukan karena saudara bisa Tetapi karena saudara mau Berterima kasih sama Tuhan itu Jauh lebih bisa bertahan lama Dalam melayani Kalau kita melayani Hanya karena kita bisa Untuk dilihat orang Atau untuk nampang Hanya untuk masuk YouTube Mungkin waduh Waduh Itu pelayanan bisa dibilang Gampang tergoyahkan Dan gampang Gampang Mundur dari pelayanan Ya itu karena melihatnya bukan Tuhan ya Tapi Perintilan-perintilan yang di sekitarnya Karena pelayanannya Hanya melayani Manu Asia Jadi gitu ya saudara Maju terus Kalau saudara Sekarang lagi melayani Maju terus Jangan lihat manusianya Lihat Tuhannya Kamu di gereja manapun Kamu ditempatkan Seandainya saudara Melayani di gereja itu Layani Tuhannya Bukan layani manusianya Bukan layani pendetanya Bukan layani jemaatnya Tetapi layani Tuhan Sehingga pada saat kita melayani Tuhan Ya Kita tidak melihat Faktor kesulitan itu Faktor kesulitan itu Akan gak Gak ada Di mata kita Gitu Saudara ya Jadi Semangat terus Sekalipun saudara mungkin Dalam Dalam pelayanan Saudara berbenturan Dengan siapapun juga Jadi Tetaplah Setia melayani Melayani Tuhan yang ajaib Karena Tuhan yang akan menggantikan Semua Ceripaya lelah saudara Dalam Pelayanan Gitu Jangan pernah ada sakit hati Jangan pernah ada Kebencian Jangan pernah ada dendam Karena yang rugi kita sendiri Karena yang menutup berkat Bukan orang lain Tetapi kita sendiri Kalau kita mau diberkati Jangan ada satupun Ganjalan dalam hati Jangan ada ganjalan dalam pikiran Let it go Padahal lagu dunia ada tuh ya Let it go Let it go Pusin lagu kristal tuh Let it go Let it go Nah Dunia aja bisa bilang Let it go Kita juga harus bisa Let it go Kita jalan terus bersama Tuhan Layani Tuhan Amen Hallelujah Nanti kita sambung lagi ya saudara Kita mau cari makan Oke Mungkin Mungkin Pemandangannya ngebosenin ya Karena Gak bisa dibulak balik ini Kameranya Karena kita rekam Oke saudara ya Sampai ketemu lagi di video berikutnya Tuhan Yesus pemberkati Jadi gak keluar nih Kita cari makan Bye Blessing 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 Zing K